Reselon 1, ada Sestama, kemudian Deputi, dan 1 Direktur akan ikut hadir dalam rapat lanjutan, atau rapat kedua tuh, yang terkait upaya revisi Permendat 36 tahun 2024. Nah, tanggal 16, Lusa berarti kan, Selasa, itu adalah rapat terbatas, ya akan dihadiri oleh sesuai undangan ya, ada Menteri Keuangan, ada Menteri Perdagangan juga, kemudian Menteri Sekretariat Negara, kemudian Menteri Sekretariat Kabinet, yang akan hadir, dan Menteri Perindustrian, nah akan hadir, dan saya sebagai Kepala BP2MD. Harapannya, mudah-mudahan ya, rapat tersebut berhasil menyepakati hal-hal yang sangat prinsipil, subtansi, apa yang menyebut suara para pekerja migran Indonesia tentang barang-barang kiriman. Tentu tidak hanya barang kiriman sebetulnya, barang kiriman PMI, barang bawaan PMI atau penumpang, ya mereka yang dikategorikan PMI, dan juga barang pindahan, ya. Nah, dalam rapat besok maupun rapat nanti hari Selasa, standing position BP2MD tidak akan bergeser, tetap ingin mengusulkan, ya. Ada dua opsi terkait barang kiriman, kan sejak awal kita inginnya bebasin semua, deh. Barang yang dikirim oleh PMI, jangan kena pajakan, gitu ya. Agar negara memulai dengan kerendahan dirinya, dan itu adalah sebuah kemuliaan, bukan sebuah kehinaan, jika negara menghormati rakyatnya, menghormati PMI sebagai balas budi kepada PMI sebagai pahlawan, yang dia bisa, maka barang kiriman itu dibebasin pajaknya. Nah, kalau tidak, misalnya, kalau tidak bisa kesemuruhannya, ya, dalam minimal negara jangan pelit dong, kok sedikit amat itu kan yang dibebasin kepada PMI. Nah, ini yang kita akan bicarakan kembali dalam upaya revisi permendag, ya. Nah, kalau mau saklek-saklekan, ya, BP2 ini sejak awal ingin semuanya. Karena cara berpikir kita juga logis, kok, ya. Misalnya gini, kalau semua barang PMI itu dibebaskan, saat dia mengirim barang, satu, toh barang-barang itu bukan untuk komersir, barang itu bukan untuk bisnis, barang itu bukan untuk diperjual belikan, ya. Tapi barang itu, ya, adalah barang oleh-oleh untuk keluarganya, untuk ibu, bapak, adik, kakak, suami, ya, istri, atau anak-anaknya, ya. Dan kedua, kedua nih, emangnya kalau PMI kirim barang oleh-oleh itu, emangnya tiap hari? Tiap bulan aja kagak, kan, gitu, ya. Tiap bulan aja enggak, gitu. Jadi, kalaupun ada yang tiap bulan, ya, paling kan sedikit-sedikit juga, gitu. Jadi, benarlah, ya, apa yang saya katakan tidak tepat jika ada yang berpikir dan beranggapan kenapa PMI harus dibatasi karena barang-barang itu akan menjadi ancaman bagi industri, ya, produk-produk lokal yang selama ini mungkin diproduksi oleh kelompok-kelompok UMKM di negara kita atau menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Saya katakan tidak, lah. Itu terlalu berlebihan, terlalu lebay, lah, ya, anggapan. Seperti itu, ya. Nah, mudah-mudahan, ya, Sobat Migran, nanti besok dapat di level S111, kemudian selasa, ya, di level pimpinan kementerian atau para menteri dan juga saya sebagai kepala BP2MI. Mohon support, mohon dukungan, ya, dan tetap optimis dengan perjuangan kita semua. Yakin dan percaya sepanjang kita niatnya baik, sepanjang yang kita suarakan dan perjuangkan adalah kebenaran. Terima kasih. Terima kasih.